Suruh melanglang ke penjuru dunia ini Sesuatu yang dianggap Tuhan punya enggak sifat 20 ini Kalau enggak pasti bukan Tuhan, coba ayo Itu saja sederhananya ini kesimpulannya Sebetulnya lebih sederhana yang dihadirkan para ulama-ulama Kampung yang Masya Allah dengan ketulusan kita langsung ngerti Allah ada Sifat baca bagi Allah ada 20 yang kemarin sudah kita bahas ya Yang dimaksud adalah diantara sifat yang harus kita yakini adalah Sifat 20 Dan sifat 20 ini dibagi Ada yang pertama disebut dengan ada empat lah Ada sifat nafsi ya Pembagian ini hanya untuk mempermudah di dalam kita memahami ya Pembagian ini Semua adalah pembagian-pembagian-pembagian akidah Yang dilakukan para ulama itu untuk mempermudah saja Padahal semua satu martabat harus kita yakini Di sini ada yang disebut dengan sifat nafsi ya Sifat nafsi ya Sifat nafsi ya adalah sifat yang menunjukkan adanya dat Sifat yang menunjukkan adanya dat Sebagian mengatakan ini bukan sifat Karena itu dat Itu tentang keberadaan dat itu sendiri Ini berdebatan yang kadang-kadang dilakukan oleh orang yang mengelebih akalnya Maksudnya ya Memperdebatkan sesuatu yang kita faham Cuma kadang-kadang menjadi Menjadi membingungkan Bagi sebagian orang Di saat coba untuk difaham-fahamkan lagi Contohnya sifat wujud Nah ini Para ulama ahli akidah itu membahas panjang Kadang-kadang justru Orang abang malah hilang Karena sudah masuk wilayahnya Orang-orang yang sudah Pembahasannya sudah detail Sehingga betul Jadi kadang kita Bisa faham dengan kalimat yang sederhana Tapi kalau sudah mulai lebih Belik-belik menjadi tambah Hilang Padahal pelik Pembahasan detail ini untuk memperdalam Maka Imam Ghazali mengajarkan Mengajarkan kepada kita Hendaknya Untuk dasar-dasar akidah Kita jangan diajak bicara tentang dialog yang berbelit-belit Fahamkan dengan yang paling sederhana Belik-belik itu akan berlaku bagi Orang yang menemukan permasalahan di dalam urusan tersebut Sekarang kita tidak bermasalah Allah ada sudah Hanya dibahas sebagian orang Bagaimana ada kok jadi sifat itu Gimana sih Ada Sudah tidak perlu Ada kok jadi sifat Kalau misalnya Maha kuasa sifat Ada kok sifat Bagaimana Sudah jangan dibahas Tujuannya Pak Allah mengatakan Bahwasannya kita harus sampai pada keyakinan Bahwasannya Allah itu ada Cuma disebut Ada itu adalah sifat Sebagian mengatakan hanya sekedar Untuk mempermudah Ada sebagian sifat yang sesungguhnya Macem-macem perdebatan sini Kita tidak usah masuk di sana Yang jelas mereka ingin mengantarkan kita pada keyakinan bahwasannya Allah itu ada Sifat nafsiyah Makanya sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan adanya that Dan macam sifat ini hanya satu Itu sifat al-wujud Wujud Sifat wujud Allah maha ada Kemudian sifat salbiyah Ini juga Untuk mempermudah pemahaman saja Sementara kalau diperluas lagi Salbiyah itu buahnya Bukan saja ini Memang Salbiyah itu adalah Sifat salbiyah Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan kepada makna Meniadakan Sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Mengatakan Allah Lemah itu tidak boleh Mengatakan Allah Misalnya Hancur Tidak boleh Mengatakan Allah itu diciptakan Tidak boleh Maka dihadirkan sifat yang menafikan sesuatu yang tidak boleh tadi Makanya kita meyakini Allah itu bahakin Sifat bako Allah maha abadi Dan sifat maha abadi Kalau kita yakini secara otomatis Akan menafikan Allah akan hancur Secara otomatis Makanya salbiyah Akan meniadakan Sesuatu yang bertentangan dengan sifat tersebut Kita meyakini Allah adalah maha dahulu Allah maha dahulu Sifat kidam Maka dengan keyakinan bahwasannya Allah maha dahulu Langsung secara otomatis Tidak kebayang kalau Allah itu berpermulaan Dan begitu seterusnya adalah sifat-sifat Sifat salbiyah Misalnya Allah kita meyakini bahwasannya Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya Tidak ada satu pun dari makhluknya menyerupai Allah Maka yang ditiadakan secara otomatis Pemahaman kita Menyamakan Allah tidak benar Menyamakan Allah tidak benar Baik sifatnya Parsial atau sepotong-potong Atau sifat dari sisi Anggota Atau secara utuh tidak boleh Karena memang lain Tidak serupa dengan apapun dari makhluknya Baik sisi That Allah Atau mungkin menyerupakan dari sisi-sisi yang difahami oleh manusia Dari bagian-bagian manusia Tangan, mata, dan sebagainya Ditiadakan Makanya Kalau sudah memahami sifat Allah berbeda dengan makhluknya Secara otomatis Kita akan meniadakan Semua yang menunjukkan Kesamaan Allah dengan makhluk Langsung tiada Itu secara otomatis Makanya namanya salbiyah Jadi Kiyam binafsihi Allah mandiri Maka kalau kita meyakini bahasanya Allah maha kuasa Tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya Selesai Makanya kalau orang faham bahasanya Allah itu maha kuasa Kiyam binafsihi Mandiri tidak perlu dengan makhluknya Makanya tidak mungkin kebayang Bagi orang meyakini sifatnya dan benar Bahasanya Allah perlu kepada malaikat Tapi di saat tidak kenal Allah Kenalnya seorang direktur Perlu sekretaris Perlu sekretaris Perlu security untuk menjaga kekayaannya Maka Dia tidak kenal Allah Maka membayangkan Allah perlu malaikat Untuk membantu nulis amal Nah ini salah Tapi kita meyakini Allah itu Adalah Mandiri Maha Mandiri Tidak perlu kepada apapun dari makhluknya Loh kenapa ada malaikat? Bukan karena Allah perlu kepada malaikat Nah sederhana Karena sudah kita yakini bahwasanya Allah tidak perlu kepada apapun Tidak perlu kepada malaikat Tidak perlu kepada siapapun Lalu kenapa Allah menciptakan malaikat? Karena kita sudah punya kira Karena Allah tidak perlu kepada apapun Ya sudah Allah tidak perlu kepada malaikat Lalu kenapa Allah menciptakan? Jangan tanya Akan tapi Kalau kita mencari hikmahnya adalah Untuk menunjukkan bahwasanya Malaikat saja begitu dahsyatnya Begitu hebatnya Begitu kuatnya Bagaimana yang menciptakan malaikat? Pikiran kita kesana Nah gitu loh Jadi kita akan terkagum-kagum Dengan sang pencipta Allah menciptakan gunung Jadi seperti itu Sal Jadi meyakini Jadi kalau sudah kita meyakini sifat ini Secara otomatis Yang bertentangan dengan sifat tersebut Akan ditiadakan Nah kalau orang meyakini sifat ini Kok masih meragukan Atau masih menganggap Yang bertentangan masih mungkin ada Berarti belum meyakini sifat ini Sifat salbiah Masih meragukan Siapa yang menciptakan Allah Gak mungkin ada pertanyaan itu Kalau Allah sudah khotimah dahulu Kenapa ada pertanyaan itu Gak mungkin Berarti kamu belum faham Pasalnya Allah maha dahulu Maha dahulu tidak ada yang mendahului Allah Maka kalau kita meyakini Allah maha dahulu Tidak didahului apapun dan siapapun Allah maha dahulu Keberadaan Allah tidak berpermulaan selesai Gak akan ada pertanyaan Siapa yang menciptakan Allah Kepada Allah mulai berada Gak ada Karena Allah maha dahulu Itu namanya salbiah Wah dan niat Allah maha tunggal Kalau sudah meyakini Allah maha tunggal Dengan keyakinan Allah maha tunggal Satu Maka gak bisa mengatakan ada dua tiga Gak mungkin Tentunya dengan dialog Dengan menggunakan kecerdasan akalnya Hubungan dengan sifat yang lain tentunya Ini akan kita bahas tentang Sifat-sifat itu Jadi ada sifat namanya salbiah Dan sebagian mengatakan sebanyak sifat-sifat itu Sebetulnya pada hakikatnya akan mempunyai makna salbi Jadi setelah kita tetapkan sifat itu Akan meniadakan sesuatu atau sifat yang bertentangan dengan sifat itu Tentunya hampir rata-rata sifat Cuma ini pembagian saja Maka pembagian itu bermudah sebetulnya Baik Ada sifat salbiah Ada sifatul ma'ani Tentang makna Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada Yang ma'ah dahulu Yang akan memberikan sifat khusus kepada Jadi dengan sifat itu Akan memberikan sifat khusus kepada Contohnya Allah Allah ada Setelah Allah ada Kita meyakini bahasanya Allah mempunyai sifat namanya ilmu Ilmu adalah makna Satu makna Yang ada pada Allah Ta'ala Kudrah Maha kuasa Iradah Itu sifat ma'ani Ini sifat ilmu ini Contoh sifat ilmu Dengan sifat ini Allah akan disebut sebagai alim Maka Sifat yang dimiliki oleh Allah Yang dengan sifat itu Maka Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan disifati dengan sifat itu Allah ma'ada Kemudian kita meyakini Ada sifat ilmu pada Allah Maka secara ultimatis kita menyebut Allah Alim Yang mahatau Al-Qudrah Iradah Ilmu Hayat Sama Basur Dan kalam Namanya sifat ma'ani Kemudian ada sifat makna Wah itu sifat ma'ani Merupakan sifat khusus yang ada pada adat Allah Karena ada sifatnya ma'ani Ada sifat ma'ani Sifat ma'ani Sifat ma'ani Jadi Sifat kudrah Nanti setelah kita meyakini Allah punya sifat kudrah Kudrah sifat ma'ani Maka kalau kita yakin Allah punya sifat kudrah Nanti kita sebut Allah Al-Qadir Atau Qadir Maha Kuasa Namanya sifat ma'ani Maka sebagian itu mengalap cukup adalah dengan Dengan 13 bukan 20 Jadi 13 bukan 20 Jadi meniaknya cukup dengan sifat kudrah Iradah Sebab kalau punya Kalau Allah maha kuasa Pasti adalah Kalau Allah punya sifat kudrah Pasti maha kuasa Nah ini ada yang mengatakan 13 Ini rulama kita Sebagian mengatakan 13 Tidak perlu pakai 20 17 Tapi intinya sama Antara kudrah Or Allah punya sifat kudrah Dengan Allah Qadir maha kuasa Hasilnya sama Itu perbedaan diantara ulama kita sendiri Jadi ada Al-Qadir Al-Qadir Allah maha kuasa Dan Allah punya sifat kudrah Hasilnya sama Pastinya Allah adalah maha kuasa Seperti itu Namun sifat ma'ani Itu adalah Yaitu Qadiran Muridan Aliman atau aliman Hayyan Semi'an Basyiran Mutakalima Seperti itu Jadi Sifat 20 itu adalah Yang harus kita pahami adalah Sifat-sifat yang harus kita yakini Bahasa itu ada Pada Allah SWT Sifat wujud Kita harus hafal Sifat wujud Sebetulnya lebih sederhana Yang dihadirkan para ulama-ulama Kampung yang Masya Allah Dengan ketulusan Kita langsung ngerti Allah ada Allah wujud Kedam Baqa Mukhalafatu Lilhawadisi Kiyamuhu Binaz Sihi Wahdaniyah Kudrah Nirodah Ilmu Hayyah Sama Basar Kalam Khadiran Muridan Aliman Hayyan Samian Mutakalima Selesai Ada laku-lakunya Di kampung-kampung Nah itu sifat Nah Sehingga Yang penting kita meyakini itu Pembahagian itu Untuk mempermudah nanti Di saat ingin memahamkannya Padahal kita sudah hafal Sifat 20 Tidak mengerti mana Salbiya Tidak penting Tidak tahu Salbiya Tidak apa-apa Sudah Yang penting anda yakin Allah ada Allah maha dahulu Allah abadi Allah maha kuasa Allah maha hidup Allah maha tahu Allah maha Selesai Itu yang perlu Artinya Bukan Tuhan Kalau tidak punya sifat itu Sudah Langsung Maka sebenarnya Kami syaratkan Jadi memahami sifat 20 ini Karena di dalam sifat itu Ada diperdebatkan Baik orang yang tidak beriman Di antara orang yang beriman sendiri Contoh orang Muttazila Mendebatkan tentang Kudrah Dengan sifat ma'ani Ya kan Tapi Tapi bisa kita maknanya begini Sifat 20 ini adalah sifat terpenting Untuk difahami oleh Makhluk oleh kita Yang bisa kita simul begini Yang tidak punya sifat ini Pasti bukan Tuhan Jadi bukan kita ke dalam Meyakini Allah begitu saja Tapi Suruh melanglang ke penjuru dunia ini Sesuatu yang dianggap Tuhan Punya tidak sifat 20 ini Kalau tidak Pasti bukan Tuhan Coba ayo Itu saja sederhananya Ini kesimpulannya Bukan ke dalam Meyakini Allah yang maha wujud Ini tidak Tapi Dengan memahami sifat 20 ini Percaya Yakin gampang Semua yang ada di semesta ini Yang mulai zaman Nabi Adam Sampai akhir zaman Yang selama ini dianggap Tuhan Memuni tidak syaratnya Kalau muni Ya itu Tuhan Allah Kalau coba Namrud Mana dia dilahirkan Fir'aun Dilahirkan Siapa lagi Patung dibuat batu Apa lagi Ayo 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 Gitu loh maksudnya Jadi dengan memahami sifat 20 ini Kita seperti punya tes Apa alat tes itu loh Jadi Mana sih dianggap Tuhan Tinggal cek aja Tuhan Tuhan kok dilahirkan Bagaimana ini Tuhan dilahirkan Sebelum dia lahir bagaimana Tidak ada Tuhan Tidak ada bagaimana Pesti berantakan itu Dengan alat tes ini Jadi sifat 20 ini Seperti untuk lama ngetes Bukan ngetes Allah Tidak Untuk buktikan kebatilan Sesuatu yang selama ini dianggap Tuhan Kalau ke dalam Kepada adat Allah jalan Sudah beres kita Cuman Yang kita cermati Sepintas ini Rupanya Ini yang jarang diperhatikan Bahwasanya Justru Dengan Keyakinan kita Akan sifat 20 ini Kita bisa menilai bahwasanya Itu Tuhan atau bukan Yang diyakini oleh orang itu Dan begitu mudahnya Kita menolak Kalau itu Tuhan Karena kita meyakini Makanya masih meragukan Wah ini berarti Tidak faham sifat 20 Kalau Anda memahami betul Sifat 20 Tidak mungkin Anda percaya Tuhan selain Allah Tidak mungkin bisa Selamanya Tidak mungkin bisa Termasuk Yang meyakini Tuhan selain Allah Kalau dia betul-betul Mencermati Sifat 20 ini Langsung berubah Keyakinannya Kenapa? Tidak mungkin Tuhan Tidak memiliki sifat 20 Nah ini kalau kita serpati Cerdasnya ulama dulu Kenapa kok 20? Kenapa kok belajar sifat Asma'ul khusus 99 itu aja Kenapa? Ada maksud Mereka tuh dengan Dialog panjang ini Untuk apa? Bukan sekitar membuat Iman ke dalam Tapi bagaimana Untuk Bagaimana untuk Mengantisipasi Membentengi kita Agar tidak percaya Dengan sesuatu yang diyakini Oleh orang-orang sana Yang tidak beriman Seperti itu Nah ini dahsyat Sehingga berkembang Memang hak kebenaran Sifat 20 Ini yang ciri khasnya Madhab Akidah Madhab Ash'ari Ini saja insyaAllah Nanti rincahnya kita hadirkan Satu demi satu Singkat saja Sudah yakin Kok panjang lebar Tanpa gak karu-karuan nanti Anda sudah percaya Danya Allah Sudah Nanti anewatnya selesai InsyaAllah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Pada acвет Sampai